Intro Kembali lagi di video Mogoes bersama dengan Seyusan Meskipun disc brake mulai banyak menguasai kalangan road bike Tapi rim brake masih banyak meminatnya dan masih dijual oleh pabrik Berikut adalah 3 tips untuk merawat rim brake kamu Agar tetap maksimal performanya dan terjaga kualitasnya Pertama adalah menjaga kebersihan dari brake line Baik untuk brake line dari wheelset karbon maupun alloy Keduanya memang harus rajin dibersihkan Karena jika ada misal pasir yang lengket atau hal apapun partikel keras lainnya Itu bisa memberikan lecet di brake line dan tentu bisa mengurangi umurnya Untuk membersihkannya diusahakan menggunakan cairan non minyak ya Lebih diutamakan menggunakan air biasa atau air tambah Campuran sabun Disini saya memiliki opsi waterless Waterless itu adalah campuran air dengan bahan sabun khusus Yang mana itu sama seperti kita mencuci Tapi cukup dengan menyemprotnya saja Terima kasih untuk NanoTack Protection untuk produk ini Hal penting lainnya selain menjaga kebersihan adalah memastikan brake source yang kamu gunakan sesuai dengan jenis brake line-nya Untuk karbon dan alloy memiliki brake source sendiri Ketiga menjaga ketegangan rantai Semakin tegang rantai maka tarikan di brake levernya akan semakin pendek Jika semakin tidak tegang maka semakin dalam kita memerlukan penarikan brake lever agar semakin mengrem Nah ini silahkan kalian atur sesuai dengan preferensi masing-masing Saya pribadi lebih suka yang tarikannya pendek Karena lebih nyaman saja Di samping itu saya juga jarang mengrem Kecuali terpaksa Untuk mengatur tegangan ini ada di sebelah sini Cara pertama adalah dengan kita tarik kawat remnya Pertama kendorkan Kemudian jaga kalipernya agar tetap mengunci Dan silahkan tarik sesuai dengan kebutuhan Atau lebih gampangnya bisa menggunakan opsi ketiga Ya ini dengan mengendorkan sisi skrup bagian sini Cukup putar berlawanan dengan arah jarum jam Maka dia akan menciptakan sebuah tarikan lagi Agar kawat remnya lebih tegang Pastikan pula setelah utak atik bagian ini Putar wheelset roda kamu seperti biasa ya Jangan sampai ada bagian yang bergesekan Padahal dalam kondisi tidak sedang mengrem Dan yang terakhir adalah Menjaga kesimetrisan dari kaliper rimbrake sendiri Memastikan brake shoes antara kanan dan kiri Memiliki jarak yang sama di brake line nya Kenapa jika salah satu bagian tidak sama Maka dia akan menekan Brake line alias rimnya lebih keras Sehingga bisa membuat rimnya sedikit Flex baik ke arah kanan Maupun ke arah kiri Gampangnya untuk mengatur simetris ini Bisa set di bagian mounting Kalipernya yang ada di bagian frame Atau sebelum itu Kalian bisa set up di bagian kalipernya Di armnya ada sebuah baut kecil Ini berbeda-beda tergantung dari seri rimbrake Yang kalian gunakan Untuk Shimano 105 R7000 Di sini ada sebelah kanan Dengan baut ukuran sekitar 3mm Putar ke arah jarum jam Untuk menggeser ke kanan Dan sebalik dari jarum jam Untuk menggeser ke kiri Setelah dirasa cukup simetris Putar terlebih dahulu wisat Untuk memastikan tidak ada bagian yang bergesek Nah kurang lebih adalah Itu 3 poin utama Untuk merawat rimbrake road bike kamu Terima kasih atas berita ini Dan sampai jumpa di video Mereka berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.